Phil Kroff sendiri mengisahkan seorang janda bernama Rahma yang hidup bersama dua orang anaknya di sebuah pinggiran hutan. Hingga sampai suatu hari kedua anak Rahma yang diminta untuk memeriksa jalan hewan yang mereka pasang, menemukan Seko Rusa yang tersangkut pada sebuah pohon dalam keadaan yang sudah mati. Tidak hanya sampai di sana, keanehan lain pun satu persatu mulai muncul, yang mana Alom dan adiknya Anga yang hendak pulang dari memeriksa jarak, diikuti oleh seorang gadis kecil yang tidak dikenal yang muncul secara tiba-tiba dari dalam hutan. Merasa kasihan, Rahma yang mendapati kehadiran gadis kecil tersebut, lalu memberinya makan dan menganggap bahwa seorang gadis kecil berasal dari desa di seberang sungai. Sayangnya, disinilah kesalahan besar Rahma. Dirinya tidak sadar, kedatangan sang gadis misterius itu akan segera membawa sebuah bencana besar di dalam kehidupannya. Ketika sedang makan malam, Anga yang penasaran lalu menceritakan mengenai Rusa yang telah ia lihat. Merespon cerita anaknya itu, Rahma kemudian memberikan peringatan agar mereka tidak mengambilnya dan menceritakan akan legenda hantu pemburu yang selalu berkeliaran di dalam hutan untuk mencari mangsa. Dia suka merayau dalam hutan. Namun, ketika sedang menceritakan kisah menawukkan inilah, sang gadis kecil tak dikenal yang ikut bermalam di rumahnya, tiba-tiba mengatakan bahwa hantu pemburu yang diceritakan oleh Rahma telah sampai di sana. Pastu, dia sudah sampai. Dalam sekejap, keadaan pun berubah tegang dan dipenuhi tempat ketakutan. Kedati tidak melihat secara langsung, kehadiran sosok mistis yang sederhana menyambangi mereka bisa terbukti dengan bungkaan kaki yang telah berserahkan di sekeliling rumah. Berlari ke keesokan paginya, Rahma dan anak-anak lagi-lagi dibuat misteris karena saat bangun tidur, harus mendapati sang gadis kecil tengah melahap ayam mentah dan tidak berselang lama kemudian mengguruk lehernya sendiri. Tidak ingin masalah bertambah runyam, Rahma lantas memutuskan untuk membuang jasad anak itu dan menegaskan kepada anak-anaknya untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Sayangnya, sesampai di rumah, Rahma harus lagi-lagi mendapatkan kehadiran orang lain yang merupakan seorang wanita tua yang mengaku tengah tinggal sementara waktu di atas bukit. Sebelum berlalu pergi, seorang wanita tua kemudian memperingatkan Rahma akan bungkaan batu yang berserahkan di rumahnya sebagai pembawa sial dan harus segera disingkirkan. Singkat cerita, ketika malam tiba, Alu yang secara tidak sengaja menjatuhkan jalur jahitnya harus benar-benar dibuat ketakutan atas kemunculan sang gadis kecil yang telah tewas ketika dirinya tengah menjadi jalur yang jatuh di bawah rumah. Akibat kejadian itu, Alu pun dibuat menjadi jatuh sakit dan karena kondisinya yang kian memburuk, Rahma lalu mencari sang wanita tua untuk membantah bantuan. Setelah berhasil ditemui, untunglah sang wanita tua yang memiliki panggilan Atok itu berkenan untuk memberikan bantuan. Berbekal mantra dan ramuan yang sudah ia berikan, ala pun akhirnya mampu dibuat kembali sehat. Sayangnya, saat malam tiba, Rahma yang terbangun dari tidurnya harus lagi-lagi dibuat ketakutan akibat kemunculan sosok misterius yang begitu mirip dengan dirinya. Tidak hanya itu, ketika pagi datang keluarga kecil tersebut mendapati kedatangan seorang pria yang mengaku sebagai seorang pemburu. Kepada Rahma, si pemburu lalu mengutarkan maksud kedatangannya di mana ternyata ia sedang mencari putrinya yang menghilang. Mendapati Rahma yang mengaku tidak melihat siapapun, sang pemburu lantas memutuskan pergi, tetapi tidak berserang lama setelah pria itu pergi. Angga yang tahu ibunya telah berbohong tanpa mengaluh karena tidak setuju dengan tindakan orang tuanya tersebut. Lanjut ke malam hari, alam yang tengah mendapatkan mensurasi pertamanya tanpa sadar bangun dan berjalan ke dalam hutan. Adapun saat alam tersadar, dirinya sudah berada di tempat mereka membuang jasad danis kecil yang sebelumnya telah bunuh diri. Namun yang mengerikan, ketika alam berniat pulang sang gadis kecil yang telah tewas, tiba-tiba bangkit kembali dan berjalan mengikutinya. Dan semenjak itulah, alam menghilang dan tidak kembali ke rumah. Menyadari anak gadisnya yang hilang, Rahma jelas panik. Dan saat tengah melakukan pencarian, wanita itu kembali bertemu dengan Atu. Aduh orang asing datang sini. Mendapati Rahma yang berkeluh kesah ataupun berusaha menenangkan dan berjanji akan membantu melakukan pencarian. Tetapi untunglah, sesampainya di rumah, ternyata orang telah kembali yang tidak lain sang pemburu lah yang telah menemukannya. Curiga bahwa pemburu itulah yang semenjak awal berniat jahat, Rahma latas mengangkat senjata dan mengancam sosok pria tersebut. Tetapi bukannya takut, sempum buru lalu berbalik mengancam Rahma karena menyadari belati milik anaknya ada di tangan Anga. Melihat keadaan yang semakin menegang, Anga kemudian jujur bahwa memang ada gadis kecil yang telah datang ke sana dan bersedia untuk mengantar sang pemburu ke tempat di mana jasatnya dibuang. Setelah diantar oleh Anga secara langsung, pria pemburu itu pun berhasil menemukan jasat anaknya yang telah mati. Di lain sisi, sepeninggalan Anga yang mengantar pemburu, Rahma dan anak teralong tampak bertengkar remat. Tidak seperti biasa, lalu yang sempat hilang kini berani memakai ibunya. Dengan kata-kata kasar yang tentu saja sangat menyakitkan. Kau nak tunggu aku sejuk tuh kau, bodoh! Demi menahan emosinya, Rahma sempat keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Namun, tidak beberapa lama kemudian, wanita itu kembali masuk karena mendapati suara berturan dan sadar, Alung tengah menyakiti dirinya sendiri. Mendapati kondisi Alung yang terluka dan bersimbah darah, Rahma meminta Anga agar menemui Atok untuk meminta bantuan. Sayangnya, meskipun dengan bantuan Atok, Alung ternyata gagal diselamatkan dan berakhir meninggal dunia. Kau pun dah nampak. Tetapi yang aneh, mengatai bahwa sang pemburu telah mendapatkan anaknya, Atok tampak panik dan pergi dengan terpuru-puru. Sesampainya di tempat yang ia tuju ataupun segera melakukan sebuah ritual untuk menggagalkan usaha sang pemburu yang ingin menghidupkan anaknya kembali. Beralih ke tempat lain, setelah menetiskan darahnya ke mulut dari jasad sang gadis kecil, pemburu itu pun akhirnya berhasil menghidupkan anaknya kembali. Tentang sesuatu. Namun di keesokan harinya, sang pemburu harus dibuat kaget akibat keberadaan putrinya yang lagi-lagi telah menghilang. Tidak berhasil menemukan anaknya di bukit, tempat atau sebelumnya melakukan ritual, sang pemburu lalu kembali datang ke rumah Rahma. Membalas perakuan Rahma yang mencoba mengancamnya, pria pemburu itu ku memperingatkan Rahma untuk pergi sebab tahu sebuah bahaya besar sedang mengancam. Sayangnya, bukan mendengarkan sang pemburu, Rahma lebih mempercayai ucapan Atto yang pada saat itu juga berada di sana. Sadar dirinya tidak didengarkan dan tidak bisa menyerang Atto karena selalu dilindungi oleh Rahma, sang pemburu pun lantas memutuskan pergi setelah meninggalkan tombaknya di halaman rumah wanita tersebut. Bagi sang pemburu, Rahma jauh lebih membutuhkan tombaknya itu karena walaupun tanpa senjata tersebut, dirinya yakin masih mempunyai lebih baik dalam memperlah diri. Namun, alih-alih digunakan untuk melindungi dirinya, Rahma yang menyangka bahwa sang pemburu mengingat membunuh Allah secara diam-diam mengikuti pria tersebut dengan niat hendak menghabisi nyamanya. Mendapatkan sang pemburu yang sedang lengah, Rahma yang sudah kehilangan akal sehat, kemudian mengujamkan tombak yang di bawahnya hingga menembus tubuh pria itu dan membuatnya rumuh seketika. Singkat cerita, sang pemburu yang kembali tersadar lalu menyadari bahwa dirinya kini tengah berpindah tempat dan tengah berada di hadapan Atok. Kepada sang pemburu yang sedang sekarat, Atok pun kemudian jujur, akan dirinya yang merupakan Jerman Iblis dan semenjak awal adalah sosok dalam sebenarnya. Dengan para bawahnya yang juga Iblis, Atok lalu dengan sengaja membuat anak sang pemburu kerasukan dan membunuh orang-orang yang gadis itu temui. Apa lagi yang kau nak buat dengan anakku? Merasa memiliki bidang baru yang bisa dimanfaatkan, wanita jahat tersebut lantas datang dan mengincar anak-anak Rama di mana sosok yang dirinya incar adalah Alung sang anak tertua. Nah, disinilah bagian yang bikin banyak orang bingung. Sebenarnya, tanpa Rama sadari, wujud Alung dan Anga semenjak awal sudah ditukar. Ada pun anaknya yang meninggal, kenyataannya adalah Anga, sedangkan Alung sedari awal memang tidak pernah kembali. Di lain sisi, Rama yang menyadari kenyataan tersebut jelas terpukul dan memutuskan untuk kundiri. Namun, sebelum dirinya tewas, Rama masih sempat melihat Alung datang, di mana gadis itu tanpa menuangkan minyak dan membakar habis seisi rumahnya. Dan sampai di sini, film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.